Hai semua berikut ini cara memasukkan kode referral atau kode undangan aplikasi si bank Oke langsung saja teman-teman sebelum kita masuk ke tutorialnya pastikan jaringan di daerah kalian itu stabil dan sediakan ektp ya temen-temen ya karena nanti di saat pendaftaran itu memerlukan ektp Oke langsung saja langkah yang pertama kalian silahkan download aplikasinya secara gratis bisa melalui Google Play Store ataupun melalui App Store bagi pengguna iOS Oke teman-teman kita masuk ke disini saya menggunakan Google Play Store Nah kalian cari aja yang namanya si bank seperti ini Nah apabila kalian belum download silahkan download terlebih dahulu ya temen-temen ya Oke disini karena saya sudah download jadi saya tinggal buka aja aplikasinya nah disini teman-teman silahkan klik di bagian daftar dengan nomor handphone bisa juga melalui daftar dengan shopee ya temen-temen ya terserah kalian mau pakai yang mana biasanya saya mendaftar dengan nomor telepon seperti ini lalu disini teman-teman silahkan masukkan nomor HP yang aktif Nah kemudian disini teman-teman silahkan masukkan kode referral ya teman-teman ya Nah disini tidak wajib ya teman-teman ya Nah bagi kalian yang tidak masukkan kode referral itu kalian tidak akan mendapatkan bonus ya apabila kalian masukkan kode referral kalian bisa mendapatkan bonus sebesar 10.000 rupiah apabila kalian menabung hanya 50.000 saja dan ditahan selama tiga hari ataupun empat hari ya itu ketentuannya bisa berubah kapanpun Nah sekarang semakin dipermudah ya teman-teman ya dulu itu harus menabung sebesar 100.000 rupiah sekarang hanya perlu menabung sebesar 50.000 rupiah kalian sudah akan mendapatkan bonus nah apabila kalian tidak punya kode referral kalian bisa menggunakan kode referral saya yaitu TCB7HY ya teman-teman ya ataupun kalian ingin langsung download aplikasinya bisa melalui link yang saya cantumkan di kolom komentar video ini ya Nah setelah kalian masukkan nomor telepon yang aktif kemudian kalian masukkan kode referral ini terserah kalian lalu kalian klik lanjut nanti akan dikirimkan kode verifikasi ke nomor HP kalian dan kalian bisa melanjutkan pendaftarannya Nah apabila kalian ingin melihat tutorial yang lengkap untuk pendaftarannya saya sudah cantumkan juga link di kolom deskripsi untuk link download itu ada di kolom komentar ya teman-teman ya Oke teman-teman itu saja untuk cara kita memasukkan kode referral dari aplikasi Seabank semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati